Halo teman-teman semua apa kabarnya pasti dasyat luar biasa ya masih dengan saya Josian dan kali ini saya mau membuat analisa singkat dan padat buat teman-teman semua terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk kepada saya tentang analisa Dogecoin ya yang sudah meningkat luar biasa banget Nah sebelum kita mulai teman-teman silahkan subscribe dulu ya video ini dan jangan lupa untuk like, komen, serta sebarkan video ini share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan Oke teman-teman semua nah disini saya langsung aja ya saya buka grafiknya dari Binance disini teman-teman bisa lihat disini saya pilihnya Doge USDT langsung saja saya ceknya dari bagian technical analysisnya Nah ini saya pilihnya time frame-nya satu hari ya teman-teman bisa lihat disini nah ini kalau kita lihat sih kalau saya pribadi melihat yang kayak gini biasa ya di dalam dunia kripto grafiknya sering banget saya lihat seperti ini ketika dia sudah di pump jauh ke atas ya nanti dia akan turun gitu ya turun terus kemudian biasanya akan ada kekuatan ya sedikit gitu nggak langsung sih biasanya terus kemudian turun lagi teman-teman Jadi ini kemungkinan ya dia akan turun lagi disini terus naik terus kemungkinan beberapa kali begini ya turun naik turun nah baru nanti kelihatan dia polanya biasanya sih ya biasanya dia akan naik teman-teman dengan terutama si Dogecoin ini dengan market capnya yang sudah cukup besar ya Kalau kita lihat di coin market cap itu Dogecoin itu berada di peringkat 7 teman-teman dengan total market cap itu sekitar sebentar ini sekitar 572 triliun jadi itu luar biasa ya menurut saya ya Jadi oke punya gitu ya jadi likuida likuiditasnya juga cukup oke nah jadi dari sisi teknikal analisisnya ini menurut saya dia akan sideways dulu disini tapi teman-teman kalau Anda bisa ya bisa dengan bijaksana mengambil posisi disini sebenarnya lumayan loh teman-teman kalau kita lihat time frame Satu jam ya teman-teman lihat nih kalau Anda bisa melihat time frame yang satu jam Oh sebentar ya Nah ini saya hapus dulu deh yang 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 ininya ya Nah ini saya hapus dulu it's sorry clearkan dulu ya semuanya ya Eh mana nih mana nih Nah ini saya hapus dulu lah ya saya delete dulu kemudian ini saya hapus saya hapus juga saya hapus ya Nah jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat time frame yang satu hari nih teman-teman Kita sebenarnya bisa loh kalau misalnya kita bisa ambil di paling bawah gitu ya terus kemudian naik disini lumayan loh teman-teman bisa 37% ya naiknya gitu ya Atau bahkan mungkin teman-teman gak usah disitu deh misalnya pas turun disini Anda naik disini 16% gitu ya kalau misalnya teman-teman lihat di time frame 4 juga sebenarnya masih cukup oke kok ya teman-teman Tetep bisa dapat cuan juga kok teman-teman disini lihat ya misalnya Anda ngambilnya pas udah turun gitu ya misalnya disini sampai sini gitu ya Itu lumayan loh teman-teman 18% terus nanti dia turun lagi disini gitu ya terus teman-teman kemudian ambil lagi tunggu lagi misalnya sampai naik lagi Pokoknya teman-teman tinggal buat aja targetnya misalnya berapa persen 10% misalnya setelah itu di cut ya terus tungguin lagi sampai turun lagi Nah ini kan kemungkinan kan dia akan turun ya kemungkinan kan ini akan turun dulu nanti ya set turun kesini baru kemudian naik Ini kan masih sideways ya teman-teman ya nah berkaitan dengan itu teman-teman ini technical analysis ya menurut saya dia akan masih sideways Terus kemudian saran saya teman-teman jangan lupa untuk cek selalu Twitter mereka yaitu si dogecoin ini ini ya Twitternya yang ini ya yang followernya itu 998.000 ini teman-teman Ya yang ini nah selalu perhatikan berita-berita yang mereka tweet gitu ya berkaitan dengan contohnya seperti ini teman-teman ada new egg nih Dia ngetweet nih we are considering accepting dogecoin as payment option retweet this if you want to this to happen Jadi si new egg ini ini kan dia sebuah website ini teman-teman bisa buka disini ini dia jualan alat-alat elektronik komputer gitu teman-teman Nah ini teman-teman bisa juga buka lihat bayangkan si new egg ini kalau kita buka ya dia itu kan punya followernya sampai 723.000 ya Nah dia jualan barang-barang seperti ini elektronik nih nah ini kan komputer ya ada kamera webcam segala macem nih ada sepeda juga nih Ya macem-macem lah ya banyak ya disini ya teman-teman nah bayangkan dia ngetweet gini kami sedang mempertimbangkan untuk menerima dogecoin sebagai opsi Atau pilihan untuk pembayaran bayangkan mereka terima dogecoin untuk pembayarannya nah retweet jika ya retweet ini jika kamu ingin ini terjadi Jadi menurut saya ya kalau sampai ini terjadi ya si orang ini yang punya new egg ini dia akan terima untuk pembayaran pakai dogecoin gitu Bayangkan kalau misalnya di Amerika orang bisa pakai dogecoin untuk beli-beli alat-alat perlengkapan seperti ini elektronik-elektronik Menurut saya ya menurut saya si dogecoinnya itu akan berharga Nah kalau misalnya si dogecoin itu berharga menurut saya ya lagi-lagi menurut saya Dia akan langkah apa dicari orang gitu teman-teman Nah kalau dia dicari orang kemungkinan besar ya nilainya si dogecoin itu akan meningkat Jadi kalau sekarang misalnya nilainya itu sebesar berapa nih 0,31 dollar gitu ya Bisa jadi nanti saat dia jadi 1 dollar gitu anggaplah misalnya gak usah 1 dollar deh 0,5 dollar gitu ya Lalu kemudian naik lagi menjadi 1 dollar itu kan potensi banget ya teman-teman ya Sip ya paham ya Jadi menurut saya seperti itu singkat aja padat Teman-teman yang paling penting adalah lihat selalu chartnya ini grafiknya Lalu lihat selalu di fundamentalnya terutama juga apa sih berita-berita dan perkembangan-perkembangan apa yang selalu mereka buat Yang terakhir adalah tweet Elon Musk Karena saya sudah melihat dan menganalisa setiap Elon Musk nge-tweet tentang doge Pasti selalu terjadi gebrakan atau peningkatan yang signifikan terhadap nilai si dogecoin itu Jadi teman-teman menurut saya cuma 3 Satu lihat grafiknya apakah dia masih sideways ataukah dia akan naik atau turun Kedua ya informasi dari si dogecoinnya Yang ketiga adalah tweetnya Elon Musk Oke itu aja teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Serta share video ini kepada orang banyak Supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan Sampai ketemu di video selanjutnya, see you, bye-bye Terima kasih telah menonton